Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pada sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa kembali Tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Baiklah para sahabat Leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Haris Fiza Yang katakan ini soal dirinya dan juga Leslar ya para sahabat Ada juga nih kabar dari haters Yang katakan ini nih soal Lesti Kejora ya para sahabat Serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip ya Biar tidak salah paham Oke baiklah para sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ikuti cara ini ya Kalau SMS di SCTV Award ya Kalian bisa SMS Ketik SMA 7 Lesti kirim ke 97288 SMA 8 Sepasi sekali seumur hidup Kirim ke 97288 Dan SMA 10 Sepasi sekali seumur hidup Kirim ke 97288 ya para sahabat Sahabat untuk vote ya hari ini Yang sebelah udah ngebom SMS Utamakan SMS ya setiap harinya minimal 5-10 perharinya Ini para sahabat Jadi untuk kalian sahabat Leslar Lowforce Yuk gaskan untuk SMS setiap harinya ya Dukung Lesi Kejora di SCTV Music Award 2023 Ada komentar mengatakan betul Utamakan yang vote SMS yang diperbanyak Karena itu 75% ya lebih banyak dari vote Di aplikasi Instagram, Facebook dan juga Twitter Serta aplikasi video ya para sahabat Enggahan dari akun Instagramnya Abang Fatih Fashion Yang mengunggah sebuah postingan harga baju bobo Abang Fatih nih Dari Petit Bateru Ini baju tidur Harganya mencapai 623 ribu rupiah nih Baju bobo bukan sembarang baju bobo ya Berkabar-kabar rezeki panda ya bang Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat Ada enggahan dari akun Instagramnya Lesi Fashion Yang mengunggah sebuah postingan harga OTD Yang dipakai oleh Bunda Lesi kemarin ya Mulai dari hijab dari Zaskia Sungkar Harganya mencapai 275 ribu Untuk celana Bunda Lesi Kejora dari Zara Ini harganya mencapai 599 ribu Dan untuk High Hills Bunda Lesi Kejora dari Fendi ya para sahabat Yang mana ini harganya mencapai 15.582 ribu rupiah Masya Allah taburakallah berkah barokah rezekinya ya sahabat Oke lanjut untuk kabar berikutnya nih para sahabat Jangan sampai lengah ya Vot Lesi Kejora di ECTV Music Award 2023 Sebagai kategori penyanyi dangdut paling ngetop ya Dan Lesi juga masuk dalam nominasi kategori video klip paling ngetop Lagu Lesi Kejora sekali seumur hidup Dan untuk kategori lagu dangdut paling ngetop Sekali seumur hidup Citaan dari Kak Adibah Syahrul ya Yuk dukung Tiga nominasi Lesi Kejora di ajang ECTV Music Award Lanjut untuk kabar berikutnya Dimana kita lihat ada informasi dari L2W Soal perolehan sementara ECTV Music Award 2023 ya Lesi Kejora di ajang tersebut Ini untuk Twitter video klip mencapai 222.907 vote Itu di IG ya Di Twitter mencapai 904 Di FB mencapai 3527 Dan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop ini Mencapai 814.550 ya Dan untuk di Twitter ini mencapai 948.000 Dan untuk di Facebook mencapai 4030 ya Dan untuk kategori pencipta lagu Ini di Instagram sudah mencapai 478.695 vote ya Dan untuk di Twitter ini sudah mencapai 945 vote Sedangkan untuk di Facebook sudah mencapai 3760.000 vote nih para sahabat ya Masya Allah Alhamdulillah ya Itu hanya perolehan sementara ya Bisa berubah dan juga bertambah nih Jadi untuk kalian Lesi Lovers dan juga Lesi Lovers Yuk kembali vote lagi ya Dukung Lesi Kejora di ajang ECTV Music Award 2023 Dan kita lihat nih unggahan dari Alduawi Ini para sahabat soal lagu Insan Biasa nih para sahabat Yang menempati posisi ke-23 ya para sahabat Untuk video musik terpopuler di Youtube nih para sahabat Masya Allah Tetap streaming ya guys Untuk lagu Insan Biasa Lesi Kejora ya Dan tentunya selalu dukung karya-karya idola kita ya Lihat ya para sahabat Ada unggahan dari Igun Sudarmono Soal 16 chart musik Indo nih Yang hadir lagi di minggu ini Ini para sahabat ya Ada lagu-lagu kece ini Ada di playlist 16 chart musik Indo Yang linknya ada di bio gue Kata Bang Igun Sudarmono ya Para sahabat dari 16 chart musik Indo Ada lagu-lagu kejuala Insan Biasa ya Yang berada di posisi ke-18 nih Langsung naik drastis ya Yang mana minggu lalu masih berada di urutan ke-26 ya Masya Allah luar biasa Dari 100 the best best ya Para sahabat Lesi Kejora dan Rezki Bilar Masuk dalam nominasi Best Couple Award 2023 ya para sahabat Dimana disini kalian bisa memvote Lesi Kejora dan Rezki Bilar dalam kategori the best couple nih para sahabat ya Dimana kalian bisa melike postingan tersebut ya Caranya kedua kalian bisa komen sebanyak-banyaknya ya Dan take semua teman-teman kalian nih untuk berkomentar dan juga like postingan tersebut nih para sahabat ya Dan kalian juga bisa follow akun Instagramnya S100 the best 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 dan special award nih para sahabat ya Yuk guys kan ya dukung idola kita dalam ajang bergensi tersebut Semoga Bunda Lesi dan juga Bapak Bilar Memenangkan dalam kategori Best Couple Award 2023 Seperti berikutnya kita lihat unggahan dari Gus Didikia nih para sahabat ya Yang mana tadi malam diunggahannya mengunggah sebuah pusingan saat bertandang ke rumahnya Lesi dan Rezki Bilar Diunggahannya tersebut mengatakan Ikhlas terlihat pada senyuman isi hati terpancar pada pandangan Gembira tergambar pada rawut muka kata Gus Didikia Yang mana Gus Didikia ini adalah seorang pengasuh pesantren al-aksi dan juga seorang broadcaster dari Indosiar dan juga SCTV ya para sahabat Masya Allah sepertinya bakal ada program baru nih dari Leslar ya di Indosiar ataupun di SCTV Kita lihat saja ya para sahabat Unggahan dari L2W soal vote Lesi Kejora di Music Award 2023 ya Kita lihat captionnya Guys jangan lupa ya terus SMS dan vote di aplikasi video setiap 15 menit sekali jangan sampai lengah Karena di dua aplikasi itu kita tidak dapat melihat perolehan vote Jadi jangan lupa SMS dan vote setiap hari ya Untuk dukung Lesi Kejora di SCTV Music Award 2023 ya para sahabat Yuk setiap 15 menit sekali ya di aplikasi video dan juga SMS untuk Lesi Kejora Dan kita lihat nih ada unggahan dari Indin Nuraida Ya para sahabat yang mengunggah sebuah postingannya bersama keluarga dan ada mama kejora disitu ya Kita lihat captionnya Masya Allah tabarakallah Syukuran untuk gamis kapolnya dari nobi.co.id Masya Allah mimin selalu sohfok dengan mama kejora ya Ya makin hari makin awet muda nih terlihat cantik selalu ya Dan kita lihat juga nih para sahabat yang sudah nonton vlog terbaru dari Leslar Entertainment siapa nih ya Vlog dari Leslar Entertainment dalam judulnya Abang L kedatangan Oma Abang L unboxing buah nih para sahabat Masya Allah ya vlognya nih bikin ngakak selalu nih dari Abang Fatih Kelucuan dari Abang Fatih tentunya ya para sahabat Dimana disini ada unggahan dari fanbase Leslar Lovers ya Yang mana dalam unggahnya tersebut mengunggah sebuah postingan nih ya Dalam caption akun fanbase Leslar Lovers tersebut mengatakan Jalan mirip banget kayak bapaknya katanya nih para sahabat tuh ya Si Abang Fatih plek ketipelek papa banget nih dari jalannya Gayanya ya mulai dari melet nih Sampai memegang hidung juga tuh si Abang Fatih ya mirip banget sama papa bilar nih para sahabat Ada komentar di unggahan ini mengatakan Masya Allah gak ada yang gak mirip papaknya Bucinnya, jahilnya, langkahnya, pegang setir mobilnya Kesukaan hobinya semua sama ya semoga kesuksesan juga kayak bapaknya Ada juga komentar mengatakan Bilar Junior plek ketipelek nih ma Masya Allah sehat-sehat ya Abang Fatih Sama pandanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya robbal alamin Dan kita lihat nih ada unggahan dari kapanlagi.com Soal Mama Kejora Kita lihat artikelnya Jauh dari kesan sosialita Potret penampilan Ibu Nalesi yang selalu terlihat sederhana Jarang pakai barang branded Masya Allah Ibu Nalesi Kejora ikut menjadi sorotan Karena kepopuleran sang anak Netizen pun Banyak yang tertarik membahas penampilan Sukartini Ibu dari Lesti Kejora Kesan seorang wanita sosialita pun Sama sekali tak nampak dalam dirinya Ibu Nalesi juga seolah gak suka pamer kekayaan Atau memakai barang-barang branded Meski sebenarnya ia memiliki kemampuan Dan bukan cuma Ibu Ndanya saja Ayah Nalesi pun demikian Ia yang selalu mendampingi Nalesi Sejak membangun karir pun Berpenampilan biasa-biasa saja Kesederhanaan itulah yang akhirnya Membuat banyak penggemar Lesti Mengagumi sang idola beserta keluarganya Apalagi selama ini Ibu Ndalesi juga sangat jarang Muncul di hadapan media Dan memilih menjalani kesehariannya Sebagai ibu rumah tangga Masya Allah ya Apa pendapatmu nih Soal penampilan Ibu Ndalesi Kejora Nihki Lovers Lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat unggahan instasori Dari Papa Rizky Bilar Bersama Adi Permana Kita lihat videonya bersama-sama Kira-kira kalian denger gak tuh Apa yang dibilang Mas Adi Permana Soal Leslar Masya Allah ya Para sahabat apapun itu Semoga dilancarkan ya Doa yang baik-baik tentunya Untuk Leslar Semoga selalu sukses Dimudahkan segala proyeknya Dan tentunya Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT ya Amin ya Robbal Alamin Dan dimana kita lihat Ada Ungan dari HGTV Yang mengatakan super keren banget Penampilan duet Lesti dan Tiara Jadi gak sabar Dan penasaran Apakah mereka akan tampil lagi Di SMA 2023 Ini penampilan Lesli Kejora ya Para sahabat Duet bersama Tiara Andini Dengan lagu Sedang ingin Bercinta nih Di tahun lalu ya Para sahabat Masya Allah Siapa yang udah gak sabar Melihat penampilan mereka Dimana Dalam unggahan akun Akun Instagram HGTV tersebut Langsung dibanjir di komentar Yang mengatakan Sangat-sangat dinantikan Dan paling ditunggu-tunggu My idol Lesli Kejora Komentar lain juga Mengatakan Bismillah Semoga Lesi Kejora Bisa hadir di HGTV Music Award Datang dong deh Kita udah kangen banget Lihat kamu di TV ya Kita tunggu nih Para sahabat Lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat Ungkahan dari Creative by Indonesia Ini adalah akun resmi Pemasaran ekonomi kreatif Dan kementerian pariwisata Dan ekonomi kreatif Yang mana dalam Ungkahan storynya tersebut Di sini Membagikan sebuah informasi Ada live ngantri Ngobrol bareng mas menteri Ya para sahabat Yang akan live di akun Instagramnya kreatif tersebut Nih para sahabat ya Yang mana bintang tamunya Yaitu adalah kita Lesli Kejora Ini para sahabat nih Yang mana akan Live hari ini ya Di akun Instagramnya Ad kreatif By Indonesia Ya para sahabat Sore ini ya Yaitu pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat Jangan sampai ketinggalan ya Lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat dong kan Story dari Bang Riko Falt Yang menggunakan Sebuah posi Yang Abang Al-Fatih Lagi Memasang nih ya Mainan barunya Bersama Papa Bilar Ini para sahabat Masya Allah Si Abang Kita tunggu ya Konten dari Abang Al-Fatih Bersama Papa Bia Dengan mainan barunya Lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat Unggahan story Dari Haris Friza Yang mana dalam Unggahannya tersebut Mengunggah sebuah Postingan nih Ada seorang netizen Yang mengatakan Bahwasannya Dirinya Ingin menghancurkan Rumah tangga Lesi Kejura Dan Rizky Bilar Ya para sahabat Disini Haris Friza Mengatakan Lo sakit apa gimana Tolong Berpikiran cerdas Itu yang gue Take jelas-jelas Rungkat Lo tau artinya apa LOL banget Jadi manusia Kayak begini Berobat deh ya Kehidupan gue Masih lebih banyak Yang harus diurus Daripada Ngehancurin rumah tangga orang Mending berbuat baik Bu Daripada Berpikiran Suka negatif Gue temenan Juga udah Dari kapan tau Ini orang-orang Baru Pada Sok tau Sehat-sehat Bu Berobat Bu Kasian Beneran Kata Haris Friza Disini Haris Friza Pun menambahkan Ngapain juga Gue ancurin rumah tangga orang Apa hubungannya Katanya ya Para sahabat Astagfirullahaladzim Ada-ada aja sih Ya netizen ini Dan kita lihat Para sahabat Ada unggahan Nih Dari Eci Kui Cidu Kuyang Yang mengatakan Berani-beraninya Nulis Mau Dan Kau Et Risa Priles Ketemu Lesti Dulu Langsung Ngomong Depan Orangnya Berani Enggak Katanya Nih Lo itu Hanya Orang Luar Enggak Usah Ikut Campur Terlalu Dalam Urusan Orang Lain Katanya Ini Terkait Komentar Dari Eter Risa Priles Yang Berasahabat Yang Berkomentar Di Unggahannya Mama Kejora Disini Mengatakan Kecewa Banget Lihat Konten Terbaru Kaget Bagaimana Lesti Memperlakukan Ibu Sesalah-salahnya Ibu Bilar Minimal Basah-basi Atau Senyum Jangan Diamin Ketus Jutek Dan Sok Sibuk Dengan HP Pengen Tak Mimin Sensor Giliran Sama Circle Sok Ramah Nyingir Selebar Lebarnya Sama Mertua Zolim Itu Orang Tua Loh Lagi Bertamu Tolong Ajarin Lesti Kejora Sopan Santun Dan Juga Adab Aku Tahu Ini Akan Diserbu Maaf Aku Cuma Menyampaikan Kata Akun Tersebut Astagfirullah Azim Itu Hanya Di dalam Konten Para Sahabat Kita Tidak Tahu Yang Sebenarnya Bagaimana Sayangnya Dan Sok Santun Lesti Kejora Terhadap Ibu Rosmala Dewi Dan Yang Lebih Miris Berkomentar Di Akun Instagram Mama Kejora Para Sahabat Dan Langsung Dibang Di Komentar Yang Mengatakan Itu Yang Di Konten Bukan Berarti Lesti Tidak Menghargai Orang Tua Dasar Julidnya Kurang Jauh Dan Kurang Membedakan Mana Lagi Konten Dan Juga Mana Lagi Kenyataannya Ya Komentar Lain Juga Mengatakan Yang Kita Lihat Cuma Di Vlog Itu Ibu Di Dapur Bareng Lesti Kok Katanya Para Sahabat Ya Betul Banget Ya Itu Hanya Dalam Konten Saja Ya Para Sahabat Kita Tidak Tahu Nih Kru Tentunya Kita Selalu Berpikiran Positive Linking Ya Para Sahabat Terhadap Siapapun Dan Tentunya Kita Doakan Untuk Leslar Semoga Mereka Dijauhkan Dari Orang Orang Yang Tidak Baik Amin Ya Rabbal Alamin Dan Baiklah Para Sahabat Leslar Tentunya Itu Saja Dulu Kabar Update Yang Bisa Mimin Sampaikan Di Pagi Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai 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 selamat menikmati